Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di Jakarta Flazer ini untuk part 2 nya tadi udah pertama udah kira kelar ya untuk masuk ke recovery nya udah saya berhasmi ini sekarang handphone ini masuk ke FRP nya ya ini masuk akun google pemiliknya jadi kita harus memboble recovery nya dulu ya kita siapkan ponsel kita masuk ke jaringan wifi dulu ya kita masuk ke jaringan wifi dulu kita masukkan wifi nya kita sambungkan wifi dulu ya kita tambahkan jaringan kita pilih di SSID nah ini seperti ini ya teman-teman bisa pilih berbagi nya lewat apa ya contohnya seperti ini ya kita ketik asal di SSID nya kita blok kita pilih di bagian kolom ini ya paling pinggir ini kita klik kita pilih ke pesan ya tapi kita harus pakai harus ada kartunya dulu ya yang kuning ya kita pakai kartu dulu pakai kartu ini kartu kakek kartu SL aja ya gak salah aja ya biar ada jaringannya buat ngirim pesan kita pakai kartu SL aja ya ya udah masuk jaringan Excel nya ya kita masuk ke pesan harus pakai ini ya kalau gak ini gak bisa ngirim ya kita ketikan ke pengirimnya ngasal ngasal aja bisa terus kita pilih pesannya kita tuliskan www.youtube.com ya lalu kita kirimkan ya seperti ini kita kirimkan seperti ini kan terus setelah itu kita klik youtube nya ya yang telah kita kirim pesankan tadi kita klik terus kita tekan lagi telusuri ya ya seperti ini otomatis ini handphone akan masuk ke youtube ya terus kita masuk ke setelan ini seperti ini ya ke logo gambar orang ini pojok atas kita klik kita masuk ke setelannya kita masuk ke tentang ya tentang terus habis itu persyaratan youtube privasi dan pijak-pijak naik google kita klik kita buka dengan menggunakan browser aja ya browser nah seperti ini kita setelan lanjutkan lagi kita download ini ya kita harus mendownload apk quick apk ini ya quick shortcut makering ya ini kita tekan kita download apk quick shortcut makernya kita pilih yang paling atas kita download apknya kita download ya apk quick shortcut makernya kita download 2 mb doang 2 mb doang kita download apk nya kita izinkan oke mulai mengunduh ya setelah terunduh ini apk nya kita masuk ke setelan kita izinkan sumber tidak terkenal kita izinkan oke terus kita masuk ke tadi unduhan terunduh ini ya kita pilih buka kita pasangkan quick shortcut maker nya kita pasangkan tunggu dulu sampai aplikasinya terpasang kita buka ya kita buka good shortcut maker nya terus kita tekan tulisan pengaturan 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 kalau pengaturan gak ada kita cari setelan setelan kita cari 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 aja seperti ini ya kita geser cruiser nya ke atas kita cari pengaturannya kok gak ada kok gak ada ya ini ya kita cari oh iya setting aduh bahasanya nih inggris apa-apa sih ya saya tinggal juga gak ada kita akan masuk ke pengaturannya ya melalui frp ini ya kita masuk ke pengaturan kita cari pengaturannya pengaturan sistem oh ini ya ada ya ini ya yang saya cari ini setelan setelah ketemu setelannya kita klik setelannya kita klik lagi kita klik yang pas tulisan copay ya kita klik di tengah-tengah tulisan yang banyak ini ya Alhamdulillah terus habis itu kita akan masuk ke mode pengaturan handphone ini kita masuk ke tentang telepon ya kita membutuhkan versi pengembangnya kita klik tiga kali ya di versi movie-nya kita klik tiga kali terus ada tulisan sekanda sekarang seorang pengembang ya kita klik tiga kali seperti ini ya terus setelah kita masuk ke mode pengembang kita masuk ke setelan lainnya oke kita masuk ke setelan tambahan seperti ini setelan tambahannya terus kita masuk ke setelan opsi pengembang ya seperti ini kita buka kunci OM-nya ya ini karena kunci OM-nya ini hidup kita hidupkan aktifkan kunci OM-nya ya seperti ini mode USB debugging-nya kita hidupkan kita buka kunci OM-nya ya ini udah kita buka terus USB debugging-nya kita buka terus setelah itu tinggal kita restart handphone-nya kita restart aja handphone-nya kita mulai ulang ya insya Allah udah lolos dari mode FRP ya kita tunggu dulu kita tunggu dulu kita tunggu ya booting handphone-nya apakah udah bisa setelah masuk ke seperti ini kita langsung lanjutkan aja lanjutkan lagi siapkan sebagai baru kalau ada tulisan pemeriksaan pembaruan biasanya bisa ya kalau gak ada tulisan pemeriksaan pembaruan biasanya dia masih masuk ke FRP-nya ya seperti ini membariksa info tadi gak ada seperti ini jadi dia masuk ke mode Google akun yang kunci ya FRP-nya terkunci jadi ini mungkin kalau udah seperti ini insya Allah udah enggak terkunci sama FRP Google-nya kita tunggu dulu sebentar loading ya seperti ini ya teman-teman bisa lihat login ini bisa ada tulisan lewati kalau ini masih terkunci FRP ini tulisan lewati ini itu tidak ada ya ini kita lewatin kita lewatin saja ya sekarang kita masuk kelanjutannya setuju kita semua sudah siap sedikit sentuhan akhir kita nih masukkan akun mie Anda kita lewatin lanjut kita lewatin lewatin kita kunci layar kita lewatin lagi setelah tambahan pilih tema lanjut lagi kita lewatin aja ya kita pengaturan selesai kita klik tengah Alhamdulillah mantap jadi nota ini Alhamdulillah ya sekarang udah bisa masuk ke menunya tanpa terkunci akun FRP-nya ya ini tinggal kita hapus dari handphone-nya kita uninstall terus kita coba masuk ke pengaturannya kita masuk ke tentang teleponnya ini Redmi Note 5A versi Android-nya 7 modelnya MDE 6 RAM-nya 2GB penimpangannya 16GB ya ya Alhamdulillah ya udah selesai udah bisa kita kasih ke orangnya ya setelah tadi 1-4-2-nya ini udah berhasil semua ya semoga bermanfaat video dari saya semoga pokoknya teman-teman selalu diberikan pelancaran dan kemudian di bulan suci Ramadan ini ya semoga cepat terhindar dari opak virus corona ya kawan-kawan semua salam satu hobi ya kawan-kawan jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan ya gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati